Niki hati-hati, Niki mulai wonton berita yang macem-macem. Islam kati diadu dompa. Belum gak ada sejarah yang sangat otentik yang ditulis oleh M.R. Hamid Al-Gadri. Waktu Senog Horgen niku datang, dikirim oleh Belanda ke Indonesia. Tujuan nih, pertama niku ngedu pejabat karu kiai-kiai. Dan kiai-kiai ini banyak turunan orang Arab. Niku berhasil, setelah pangeran menegur, pangeran menegur, iso nyatok no kiai karu adipati-adipati. Bingung lontok. Akhirnya, Belanda punya keputusan yang diusulkan Senog Horgen. Orang Arab yang masuk ke Indonesia, gak boleh pakaian seperti pakaian orang Jawa. Waktu niku, koyok Raden Saleh, Raden Sosroh Hagi Menggolo. Niku kabe wang Arab. Pangeran Terboyo, kibustam. Niku kabe wang Arab, tuh menggung danu nengrak. Niku kabe, Arab malah mbaib niku. Niku tulisan, wonton tulisannya dengkriyokulo. Fotokopian yang dikopikan, disarikan tegok Belanda. Malah Niki terjemah bahasa Arab, dikirim ke Yaman. Dengan tujuan apa? Dati wang Arab, gak boleh. Melbu kraton, kawin ke wang Jawa, gak boleh. Tujuannya Senog Horgen, kating benturno kiai kalit yang Arab-Arab. Ini sekarang mau dipakai. Harus tahu sejarah. Orang bawah jangan sampai katut. S2 Jadi Senog Horgen niku mau membetulkan kiai dengan para priyai. Cuma kurang berhasil. Ake penentangan. Akhirnya bagaimana membetulkan kiai dengan Arab. Yang sudah tidak mengikuti orang Jawa. Arti nih, Ngi pakaiannya bantuan ke wang Jawa. Waktu niku, Hanya kok wang Arab melikin ini kepakaian Jawa. Dati membaur. Cuma sangat membahayakan kedudukan Belanda. Duduk kula nih ngin kula melarang pakaian jumbo. Tensai. Waktu niku, jaman niku berbau. Lepas jawa niku seneng ane keris, seneng ane jimat. Kiai niku ngetut nongotan niku. Kiai niku kiai niku keris. Waktu niku Habib Usman bin Yahya. Dicet di inang Senog Horgen. Mufti Batavia. Ngarang kitab jeneng iman hajul istiqomah. Ngeritik torekot naksabadi. Ngeritik uang-uang gaijimat. Ngeritik uang seneng keris. Dimanfaat nongotan Belanda. Dijadikan teman. Karena tujuannya nuk membentur. Membenturkan. Niki, Banyak orang enggak ngerti sejarah. Niki, Dalam musim politik ini, Ini coba lagi mau dibenturkan. Antara kiai dan Para habaik. Dijadikan zaman dulu yang masuk ke Raton itu, Semuanya itu ada keturunan Arab. Karena dianggap sudah beribumi, Sulit dipisahkan oleh Belanda, Sehingga Arab yang datang, Sekitar tahun 1880, Dijadikan dengan Belanda, Dijadikan oleh kati nandi-nandi, Kudu izin. Pakaian ini, Nggak boleh niru pakaian Jawa. Lenggap mungkin ada konflik. Ada iri hati. Ditimbul nge-singgunungun itu. Terus si, Habib Ahmed Al-Ghadri, Tidak semua orang Arab itu, Memberontak kepada Belanda. Justru ada juga yang berteman dengan Belanda. Kalau ngomongnya ini, Untuk ceklani, Untuk bukuni. Habib Ahmed Al-Ghadri ini, Gara-gara, Orang Arab mau, Dipada Naukara WNA, Warga Negara Asyik. Padahal yang pertama, Melawan Portugis, Itu turun-turunan Arab, Yang sudah jadi Jawa. Cari Mbak Maimun, Wong Arab, Singwis dati Jawa. Jadi sama, Nggak usah melok-melok, Ikiwis, Rungok notok. Nggak usah melok-melok rame, Melok tawur. Ini jelas, Ada orang yang menggunakan politiknya, Senogor. Yati, Sampai tadi, Wang Budu. Wang, Yang sudah ditu, Yang sudah ditu, Yang sudah ditu, Yang sudah ditu. Yang sudah ditu, 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 Terima kasih.